Halo Sobat Intipars, kembali lagi bersama kita. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dan mengobrol mengenai jurusan ilmu komputer ya, Teh? Pendidikan ilmu komputer. Pendidikan ilmu komputer Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, tapi sebelum itu, mungkin alkah baiknya, Teh, perkenalkan diri dulu. Nama saya, Fania Apriliana, dari Pendidikan ilmu komputer Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, jadi kita sekarang bersama, Teh, Fania ya? Nah, langsung aja mungkin ya, Teh. Teh, kalau yang dipelajari secara umum di jurusan ilmu, eh, pendidikan ilmu komputer ini apa sih? Jadi, yang dipelajarinya itu banyak banget ya. Jadi, di ilmu komputer itu mempelajari banyak, tapi sedikit gitu. Banyak, tapi sedikit. Iya, jadi banyak banget yang dipelajari, eh, pasti tentang komputernya ya. Tapi ada banyak banget tuh, ada jaringan, ada multimedia, ada pemrograman. Pokoknya, rame banget lah dia ke pemrograman. Jadi, tentang komputer lah ya, Teh? Nah, Teh, biasanya kan kalau jurusan itu suka ada mitos-mitos atau mungkin pandangan stereotip yang dilayangkan ke jurusan, gitu ya. Nah, kalau di jurusan pendidikan ilmu komputer ini, mitos-mitosnya apa aja sih, Teh? Karena sekarang kan udah nggak ada ya pelajaran komputer di SMA, katanya rata-rata paling cuma, ah, mengapain sih, nah, katanya jadi guru paling cuma bisa di SMK aja, katanya kayak gitu. Padahal ya, kita sebagai lulusan komputer juga cuma harus jadi guru-belah, walaupun kita di pendidikan, gitu kan. Ada banyak juga yang nggak jadi CEO, gitu. Karena mungkin ke depannya teknologi itu bakal pesat gitu ya, Teh? Iya, berkembang terus-pesat. Jadi, nggak hanya jadi guru juga ya, Teh? Nah, Teh, kalau di jurusan pendidikan ilmu pemuter ini, konsentrasi atau penjurusannya itu bagaimana, Teh? Kalau konsentrasinya sendiri nggak ditetapkan kayak jurusan-jurusan lain ya, cuma di sini ada kayak jurusan-jurusan gitu. Jadi, ada yang mungkin kalau yang mau ngajar di SMK, ada yang buat TKJ, itu teknik komputer jaringan, terus ada yang untuk RPL, RKSRK 45, ada multimedia, terus ada pilihan lain juga kayak kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, terus ada Internet of Things, ada juga e-business, banyak banget lah pokoknya. Itu tergantung kemauan diri sendiri? Iya, itu pilihan di semester 6. Oh, semester 6. Kalau buat saya sekarang. Kak, Teh, konsentrasinya apa, bro? Karena kalau disuruh sama Prodinya, sebenarnya disarankannya untuk lebih baik ambil salah satu gitu. Yang misalnya di jaringannya satu, multimedia-nya satu, jadi nanti bisa meluas gitu. Jadi, pilihannya nggak harus terpatok sama satu konsentrasi ya, berarti boleh dua atau lebih mungkin, ya, Teh? Nah, Teh, kalau dari segi tugasnya, kan mahasiswa nggak lepas dari yang namanya tugas-tugas nih, ya, Teh? Kalau dari jurusan pendidikan ilmu komputer sendiri, ini tugas-tugasnya seperti apa sih, Teh? Teorinya ada, tapi prakteknya juga ada, apalagi praktek banyak banget sih, kalau praktek soalnya kan kita lebih banyak modding gitu kan, lebih banyak di depan laptop. Kalau dari segi tugasnya, itu lebih banyak perkelompok atau individu, Teh? Tergantung, ini, ya, mata kuliahnya. Ada yang mata kuliah yang mengharuskan individu, ada yang bisa berkelompok juga. Jadi, tergantung ya, Teh? Ya. Nah, Teh, kan biasanya kalau tugas itu nggak terlepas dari dosen-dosen pengampunya gitu ya, Teh. Nah, kalau dosen favorit dan mata kuliah favorit, Teh sendiri, apa sih, Teh? Kalau saya paling suka sih desain ya, saya senang desain kalau ngangkat kuliah. Kalau dosen itu senang sama ayah-ayah. Ayah-ayah, kenapa, Teh, boleh di... Karena dia saat penyampaian materinya tuh enak gitu, terus dia ada interaksi sama mahasiswanya, jadi mahasiswanya tuh dia ajak untuk berpikir. Nah, Teh, kan Teteh udah belajar di jurusan pendidikan ilmu komputer ini selama 6 semester ya, Teh? Berarti udah 3 tahun ya, Teh? Nah, boleh sharing nggak, Teh, mengenai tantangan-tantangan yang Teteh alami atau yang Teteh hadapi selama belajar di jurusan pendidikan ilmu komputer ini? Nah, kalau tantangannya sendiri tuh, kalau di alkohol itu banyak deadline yang tugasnya tuh kayak malam gitu. Tentangannya tuh banyak banget ya, cuman ya rame aja gitu. Terus kayak praktikum-praktikum, mungkin kan kalau misalnya saya dari SMA gitu ya, mungkin tantangannya tuh nggak banyak tau gitu tentang pelajaran-pelajaran. Kalau SMK kan udah belajar tuh jaringan, udah belajar RPL, udah ada sedikit yang tau gitu mereka. Kalau dari SMA mungkin tertentangnya karena itu sih nggak sama sekali mengetahui gitu. Kalau jurusan ilkom ini, Teh, dikhususkan untuk IPA atau IPS, Teh? IPA. IPA, iya. Kalau IPS-nya ada nggak, Teh? Ada kemungkinan bisa masuk nggak? Kalau IPS, mungkin bisa sih, tapi di sini rata-rata matematikanya harus kuat. Terutama sih matematika sih, soalnya ada matematika diskret, ada kaklus, diple lain-lain. Jadi diutamakan yang jurusan IPA ya, Teh? Nah, Teh, kalau sebaran aluminya sendiri biasanya kerja di mana aja sih? Atau mungkin prospek pekerjaan untuk pendidikan ilmu komputer kedepannya itu seperti apa? Kalau untuk alumi sendiri, ada yang udah jadi guru, ada juga yang jadi dosen, yang jadi dosen sekarang, ajar saya juga. Terus ada yang jadi CEO juga, ada yang pokoknya rata-rata sih di back-end ya, di bagian back office, bagian pemrogramannya banyak sih. Kalau untuk ke depannya pekerjaannya? Pekerjaan saya. Enggak, prospek pekerjaan jurusannya. Prospek pekerjaan jurusannya itu, ini ada yang bisa jadi guru, atau kalau mau lanjut S2 itu bisa jadi dosen. Bisa juga kalau misalnya mau bekerja di bagian data analis, bisa juga jadi programming juga bisa, programan. Jadi prospek pekerjaannya cukup luas ya, Teh? Nah, Teh, kan Sobat Indipers ini pasti ada yang mau masuk ke jurusan pendidikan ilmu komputer ini. Nah, mungkin Teteh bisa sharing, mengenai tips-tips agar adik-adik ini bisa survive nantinya ketika kuliah. Intinya kalian harus semangat ya, jangan pantang menyerah. Terus harus mau belajar sendiri sih, kalau misalnya di Ilkom itu harus mau berlatih. Terutama kan jadi biar terbiasa gitu, jadi kita harus mau berlatih, terus kita harus mau gali ilmu sendiri gitu. Jadi mungkin tantangannya lebih ke diri sendiri ya, Teh? Nah, Teh, terakhir nih, mungkin harapan-harapan Teteh ke depannya, atau rencana-rencana Teteh setelah lulus dari jurusan pendidikan ilmu komputer ini? Nah, kalau harapan saya, semoga bisa lulus dengan tepat waktu. Amin. Bisa cumulat juga. Amin. Terus bisa diterima kerja, walaupun sebagai guru, maupun sebagai back office juga nggak apa-apa. Nah, mungkin itu aja ya Sobat Indipers, bincang-bincang kita kali ini mengenai jurusan pendidikan ilmu komputer bersama Tehfania, ya Teh? Semoga apa yang kita sharingkan bermanfaat, dan sampai jumpa.